Intro Bismillahirrahmanirrahim Sampaikan untuk seluruh Mahasantri Mahat Al-Jamiah Yai Enthulungagum Madin Ula dimanapun berada Juga kepada seluruh Para pemirsa Yang mengikuti Gajian Kitab Akhidatul Awam dimanapun Berada yang dirahmati Allah Syukur Alhamdulillah Kesempatan pagi hari ini Allah masih melimpahkan Rahmat, nikmat, taufik, dan hidayahnya Kepada kita Sehingga kita bisa melanjutkan kembali Ngaji kita bersama Kitab Akhidatul Awam Mudah-mudahan Diribai oleh Allah Menjadi Ilmu yang barokah Manfaat di dunia dan dunia Kita awali terlebih dahulu Dengan Hidiyatul Fatihah Kita tujukan kepada Baginda Agung Rasulullah S.A.W Kepada seluruh para sahabat Para tabi'in Seluruh ulama-ulama kita Salafus sholihin Guru-guru kita Min awalihim ila akhirihim Khususnya untuk Mu'alif hadal kitab Syekh Ahmad Al Marzuki Seluruh murid-murid kita Keluarga kita Keluarga kita Ahli kubur kita Semuanya Mudah-mudahan Senantiasa diribai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita awali Dengan doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'allumalina Nailiridallahi Wa izalatil jahli An-Nafsi wa khairihi Wa li ihya'i tini Wa li syukrin ni'amati Bi niyatin satiqatin Ma'atta wa kuli Nawaitu ta'allumali Nailiridallahi Wa izalatil jahli An-Nafsi wa khairihi Wa li ihya'i tini Wa li syukrin ni'amati Bi niyatin satiqatin Ma'atta wa kuli Nawaitu ta'allumali Nailiridallahi Wa izalatil jahli An-Nafsi wa khairihi Wa li ihya'i tini Wa li syukrin ni'amati Bi niyatin satiqatin Ma'atta wa kuli Bismillahirrahmanirrahim Subhanakala ilmalana Illama'allamtana Innaka antal alimul hakim Qala rabbi surahli Saudari Wayasirli ambri Wa hlul uqtata millisani Yafkahu kuli Assalatu wassalamu alaika Wa ala alika ya syyidi Ya Rasulullah alimni wa rabbini Bismillahirrahmanirrahim Soal Kadus pundi Saksampun nipun Kiai nazim Nerangaken Dawuh-dawuh Ingkang sampun Kasepat Jawab inggih puniko Lajeng damel Anggit Pungkasan Khotimah Ingkang mertelaaken Perkawis-perkawis Ingkang wajib Dipun sumerapi Dining tiang mukallaf Dinesyaiti pun Ngebuniko Khotimah tun Fizik Ribakil wajibi Mimma'ala Mukallafi Mimwajibi Khotimah tun Utawi iki Kuwono bungkasan Kuwono bungkasan Suici Fizik Ribakil wajibi Kang tetap Ing dalem Mertelaaken Sekerine Perkawis-perkawis Kang wajib Mimma'ala Krono Arai Perkawis Alamukallafin Kang tetap Ingatasi Wong mukallaf Mimma'ala 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 Yang setengah Perkawis Kang wajib Soal Bagaimana Selanjutnya Kiai Nadhim Pengarang Nadong ini Setelah menjelaskan Qaul-qaul atau makalah Yang telah disebutkan sebelumnya Yaitu tentang sifat-sifat wajibnya Allah Sifat-sifat muhalnya Allah Sifat jaisnya para Sifat jaisnya Allah Sifat wajibnya para Rasul Sifat muhalnya para Rasul Sifat jaisnya para Rasul Kemudian juga membahas Mengenai Rasul-Rasul yang wajib untuk kita imani Para malaikat Terus kitab-kitabnya Allah Juga hal-hal yang berkenaan dengan Yaumul Qiyamah Lantas apa yang kemudian dilakukan oleh muhalif Atau oleh Qiyyinazim setelah itu semua Setelah menjelaskan secara keseluruhan itu Maka yang beliau lakukan adalah Mengarang, menyusun Penutup dari Akoidil Khomsin tersebut Yaitu dengan Menuturkan atau menyebutkan Hal-hal yang wajib untuk diketahui orang-orang Mukalaf Orang-orang yang sudah akil balik Jadi yang selanjutnya dilakukan oleh Nazib itu Menyusun Nazoman Yang menjelaskan mengenai hal-hal yang wajib untuk diketahui Seorang muslim yang telah akil balik Apa saja itu soal Pun dirupinipun Anggit khotimah meniko Jawab Ingih puniko dauh nazom Nabi yuna muhammadun kot urusila Sak terusipun Ingkang kasebat Wonten ngandat Jadi mana bentuknya? Bentuknya ya Nazom yang nanti akan kita pelajari seluruhnya itu Mulai nabi yuna muhammadun kot urusila lil'alamina rahmatan wa fudila Abuhu abdullahi abdul mutalib Wahasyimun abdu manafiyan tasib Sampai akhir Itu nanti Itulah nazom-nazom khotimah Yang dikarang atau ditaklif oleh Giyai Nazim Soal Kadus pun dikewajibani pun tiya mukalaf Dateng ke utusipun ganjing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Jawab Ingkipuniko nekotaken bilih kanjing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Dipun utus dining gusti Allah Minongko dadus rohmat Dateng sedoyoti yang alam Pan kanjing nabi muhammad puniko Langkum utami-utami nipun poro nabi Soho poro rasul Soho dadus gusti nipun poro utusan Dini syaiti pun ingkipuniko Nabi yuna muhammadun kot urusila Lila alamina rohmatan wa fudhila Nabi yuna untawi nabi kita Muhammadun rupanin jeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Iku kat urusila teman-teman dan utus Soho nabi yuna Lila alamina maring wonggalam kabbeh Rohmatan krono melasi Wa fudhila lantin utama akan Soho nabi yuna Bagaimana Kewajiban kita sebagai orang mu kalaf Sebagai seorang yang Akil balik Terhadap diutusnya baginda agung Rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka kewajiban kita adalah Meyakini bahwa Baginda agung rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi rahmat Sebagai kasih sayang Bagi seluruh alam ini Jadi rasul tidak hanya diutus untuk orang Arab Rasul tidak hanya diutus untuk manusia Tapi rasul untuk seluruh alam Apa itu alam? Alam itu mahasiswa Allah Segala sesuatu di luar Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya adalah alam Jadi rasulullah juga diutus untuk para Jin Rasulullah juga diutus untuk manusia Rasulullah juga diutus Untuk seluruh binatang-binatang tumbuhan dan lain sebagainya Sehingga semuanya itu mendapatkan rahmat kasih sayang Kalau dulu binatang itu disembeli Tidak menyebut asma Allah Tetapi setelah diutusnya baginda agung Mereka disembeli dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang diutus oleh Allah untuk seluruh alam Soal sintan asmanipun romo Soho ibunipun kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam So sintan ingkang nasepi Jawab asmo romo nipun kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inge buniko sayyid abdullah Putra nipun sayyid abdul muttalib Putra nipun sayyid hashim Putra nipun sayyid abdimanaf Dini ibunipun ingkih buniko asmo sayyidah aminah Ingkang bongso tetdak turunipun sayyid zahroh Dini ingkang nasepi kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inge buniko sayyidah halimah Ingkang bongso tetdak turunipun sayyid saat bin abibakar Dini sayyidipun ghibuniko Abuhu abdullahi abdul muttalib Wahasyimun abdu manafiyang tasib Wa umuhu aminatu zuhriya Ardu'ahu halimatu zuhri Halimatu sahtiya Abuhu utari Romo nipun jeng nabi Iku abdullahi sayyid abdullah Abdul Muttalibi Kang dadi putro jalere Abdul Muttalib Wahasyimun lan Abdul Muttalib kang dadi putrani hashim Abdu manafin lan Hashim kang dadi putro jalere Abdu manafi Yang tasibu sebung sosopo nabi yuna Wa umuhu taribu nipun jeng nabi Iku aminatu asmu aminah Az-Zuhriya tukang bongso Tetdak turunipun sayyid zahroh Ardu'ahu nusoni ing jeng nabi Sopo halimatu halimah As-sahtiya tukang bongso Tetdak turunipun sayyid saat Siapa nama ayah dari Baginda akum rasulullah s.a.w. Siapa nama ibunya Dan siapa yang menyusuinya Ayah Atau Romo Bapak dari Baginda akum rasulullah s.a.w. Yaitu Sayyid abdullah Putra Abdul Muttalib Putra Hashim Putra abdi manaf Ibunya Yaitu aminah Az-Zuhriya Yang menyusui Baginda akum Adalah Halimah As-sahtiya Jadi ini Nasab dari Baginda akum rasulullah s.a.w. Berikutnya Soal Kewajipan Ipun Nabi Muhammad s.a.w. Saking arah romo Soho ibu puniko Ngantos dumugi sinten Langpun dirubini pun Jawab Ingkang saking arah romo Nipun ngantos dumugi sayyid adenan Dini rupini pun Gih puniko Kaktos ingkang kasebat Wonten Bet ngandap Uniko Isyurunajat Damin Jududil Mustafa Yanjibu alayna Hifduhum Bila khofa Khudhum alat Tartibi Abdul Muttalib Fahasyimun Abdu Manafif Hantusib Kusayun Ma'kilap Thumma Murrah Ka'bun Lu'ayin Ghalib Dhumirrah Fihrun Yalihi Maliku Wannadru Kinanatun Khuzaimatu Mustaharu Mudrikatu Ilyasun Minhum Ma'mudar Nizarun Ma'mud Ad-Din Ja'afil Al-Khabbar Wa'liflahum Adnana Yafasihi Kama Yatim Munasab Sohihi Min Jihadil Abai Nishruna Utawirong Buloh Nishruna Utawirong Nishruna Utawirong Buloh Apani Jaddan Mbae Min Jududil Mustafa Kang Tetep Saking Piro-Piro Mbae Njeng Nabi Kang Den Bileh Iku Yajibu Alayna Ingatasi Kito Apa Hifduhum Ngapalaken Ishrun Bila Khofain Kelawantan Po Samar Khudhum Ngalaposiro Ing Ishrun Alat Tartibi Ngatasi Urut-Urut Abdul Ruta Libi Utai Ishrun Iku Abdul Muttalib Fahasyimun Mongko Nuli Hashim Abdu Manafin Abdu Manaf Ifham Pahamo Soposiro Tusib Mongko Mekenani Bener Siro Kusoy Kusoyun Lan Kusoy Makila Bin Sartani Sayyid Kilab Thumma Murratin Mongkonuli Sayyid Kaab Lu'ayin Lan Sayyid Lu'ayin Ghalib Dhu Dhu Mirratin Utami Ghalib Iku Wongkang Andueni Kekuatan Fihrun Lan Sayyid Fihr Yali Hingiringiringi Ing Fihr Sopo Malikun Malik Wannadlu Lannadar Kinanah Huzaimah Mushtaharun Kunjara Sopo Huzaimah Mudrikatun Mudrikah Ilyas Utai Is Ilyas Sayyid Ilyas Ikuminhum Setengah Saking Isrun Makmudor Sartani Sayyid Nizar Makmuddin Sartani Sayyid Mu'ad Fil Khobari Ing Dalam Hadis Lan Ngumpul Sampurno Siro Lahumaring Abdul Muttalib Adnan Naing Sayyid Adnan Ya Fasihuhi Wongkang Faseh Kamayatimu Supoyo Sampurno Apa Nasabu Nasab 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 Nabi Nasab Jawab Dari sisi Ayah Dari jalur Ayah Maka kewajipan Kita Sampai Sayyid Adnan Mana saja Ini Sebutkan Sebutkan Berikutnya Isu Najat Damin Jududil Mustafa Yajibu Alayna Hibduhum Bila Khofa Kudum Alat Tertibi Abdul Muttalib Fashimun Abdu Manafif Han Tusib Gitu Kusayun Makkilap Sumamurrah Ka'bin Lu'ay Ghalib Dhumirrah Fihrun Yalihi Maliku Wannadru Inanatu Khuzaimatu Mushtaharu Mutrikatu Ilyas Minhum Makmudur Nizar Mu'ad Nizaru Makmu'ad Dinja'afil Khobar Wadiflahum Adnan Pas Dua puluh Itu yang wajib untuk kita ketahui Jadi jumlah Kakek Nabi Dari jalur ayahnya Itu yang wajib kita ketahui Ada dua puluh itu Abdul Muttalib Hashim Abdu Manaf Kusay Kilab Murah Ka'ab Lu'ay Ghalib Fihr Malik Nader Kinanah Khuzaimah Ilyas Mudhar Nizar Mu'ad Dua puluh itulah Kakek 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 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang wajib bagi kita sebagai orang mukalaf untuk menghafalnya Dini Dini Engkang saking arah ibu Inge puni Ko Dumuki sayid kilab Kalo sehari isbunya Sampai sayid kilab Rupini pun katos Engkang Kasepat Wanten ngandap Nisbah Nisbah Dini 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 Dalam jadi ini nasab baginda aku Rasulullah dari sisi ibunya yang wajib untuk kita ketahui Syed Aminah itu adalah putri dari Wahab yang punya gelar julukan At-Tahir Wahab putra dari Abdi Manaf yang memiliki derajat keagungan yang tinggi kemudian Abdi Manaf itu putra dari Zahroh Zahroh itu putra dari Syed Kilab nah dari sini maka yang perlu kita ketahui Abdi Manaf yang ada disini itu beda dengan Abdi Manaf yang ada di nasabnya Rasulullah dari jalur ayahnya ya dari jalur ayahnya itu tidak sama beda yang sama dari jalur ayahnya dan ibunya itu nanti akan bertemu pada kakeknya yang akan disebutkan di nalaman bawah ini apa itu? soal soal nasabipun kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking arah romo so'i bunipun buniko pepanggian wanten ing embahipun ingkang asmo simten jawab ingge puniko pepanggian wanten ing embahipun ingkang asmo sayyid kilab dini syaiti pun ngebuniko fa'umu toha fi jadihi ing dalam bayi toha kilabin rupani sayyid kilab jadi nasabnya beliau rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur kaya dan ibunya itu bertemu pada kakeknya yang bernama kilab pada kakeknya yang bernama kilab jadi kilab di jalur ayah dan ibu itu sama orangnya sama inilah nasab dari baginda agung rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita umat islam yang telah akil balik mukalaf wajib untuk hafal ya wajib untuk hafal jadi setelah yang nazim menjelaskan mulai dari awal sampai dengan yaitu tentang aku idil khomzin mulai sifat wajib bagi Allah sifat muhalnya Allah kemudian sifat jaisnya dan seterusnya dan seterusnya hingga sampai pada malaikat tugas-tugasnya malaikat dan seterusnya itu kitab-kitab yang wajib untuk kita imani apa saja kemudian kemudian kewajiban kita sebagai seorang muslim atas risalah yang dibawa oleh baginda agung rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana nah setelah menyebutkan itu semuanya maka kiai nazim pengarang nazim ini yaitu syekh merzuki beliau kemudian mengarang nazim-nazim berikutnya yang juga menjelaskan hal-hal yang wajib untuk diketahui orang-orang yang mukalaf orang-orang singwis akil balik orang muslim yang telah mencapai usia dewasa itu termasuk diantaranya adalah menyebutkan atau menjelaskan mengenai nasab dari baginda agung rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur kakeknya dari jalur ayahnya maaf dari jalur ayahnya maka yang wajib untuk kita ketahui itu jumlahnya ada 20 ayahnya berhenti berhenti disitu karena ini dari jalur ayahnya nah itu berarti jalur ibu sudah berganti ke sana nah jalur jalur ayah pokoknya hafal itu berarti kita sudah menghafal mulai dari tadi Abdul Muttalib Hashim Abdumanaf kemudian Kusoy Kilab kakeknya yang kelima kalau dari jalur ayahnya dari jalur ibunya nanti empat yang keempat nah ini kita sudah berarti sudah hafal berarti itu nanti dari jalur ibunya juga hafal dari jalur ayah juga hafal tinggal ini sudah hafal terus kakeknya kakeknya bertemu pada siapa nanti juga apa dengarkan itu semuanya nah inilah nasab dari baginda akum rasulullah s.a.w baik dari jalur ayah jalur ibu yang wajib bagi kita semuanya untuk menghafal jangan sampai kita sebagai umat islam tidak menghafal itu baik terima kasih untuk hari ini cukup mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah s.w.t mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat barakat bismillahirrahmanirrahim Allahummanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahummanirrahim bismillahirrahmanirrahim baik terima kasih baik terima kasih semoga bermanfaat mohon maaf atas kekurangan bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahim selamat menikmati